Habib Soleh ini pak, tamunya menteri-menteri tapi gak punya apa-apa gak punya mobil, gak punya apa-apa rumahnya ada di tanggul padahal kalau di Jakarta dihormatin sama menteri datang ke Saudi dihormatin sama Raja Faisal tapi dia milih ada di tanggul saya masih inget Al-Walid sering sekali membawa saya waktu masih kecil ada disini pakai strongking kalau malam hari Habib Soleh itu kadang-kadang untuk tamunya Habib Soleh sendiri yang menuhi jedinnya, kamar mandinya Habib Soleh kalau mau dunia akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan pengikut-pengikutnya siap untuk membangunkan istana kalau mau pindah ke Jakarta dapat semuanya Habib Soleh tapi tidak Habib Soleh di madhari suhud Habib Soleh meninggalkan itu semuanya Habib Soleh mengikuti Rasulullah diceritakan An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ma wa ba'ala binatan ala labina Nabi itu belum pernah menumpuk batu batah belum pernah bangun rumahnya Siti Aisyah Radiyallahu Anah supaya dengar orang-orang yang gak senang sama istrinya Nabi yang dikira istrinya Nabi seperti istrinya Gubernur baru dilantik mobil Al-Fat istrinya Nabi supaya dengar kata Siti Aisyah Radiyallahu Anah wallahi mundu syahran nam tugad narun fima takhi Rasulullah hatta gubit demi Allah dua bulan sebelum Rasulullah meninggal tidak ada api mengepul di dapur anda makan apa aku bertahan dengan Nabi makan kurma dan air selama dua bulan padahal mertuanya silaubahkan as-siddiq padahal sohabat Nabi itu cinta kalau mau cerita Nabi akan dipenuhi semuanya tapi bagaimana Nabi sampai mengikat perutnya menahan lapar istri-istrinya juga debikian tidak melapar walaupun kepada ayahnya itulah bagaimana harus zuhud padahal kalau Nabi itu mau maka Allah akan berikan segala-galanya kepada Rasulullah pernah Siti Aisyah melihat Nabi sudah gak tega ditegar Rasulullah ya Rasulullah kenapa anda dalam keadaan demikian sampai tiga hari gak makan kau gak minta makan aja sama Allah kan Allah kasih bagaimana jawapan Habibullah wallahi ya Aisyah lausah aku rabbi an yujriya li jibala makkah dahaban li la ajraha li aynama syitu wahai Aisyah demi Allah kalau aku meminta kepada Allah gunung Mekah dijadikan mas untuk aku akan jadi sepontak tapi aku memang memilih pingin sering lapar di dunia daripada pingin sering kenyang aku memilih pingin aku dari itu merasakan baiknya dunia daripada manisnya dunia aku memilih kefakiran daripada kekayaan s.a.w.